selamat menikmati keuntungan bakso ya enak sekali apa saja bahan-bahannya bagaimana cara membuatnya saksikan video ini sampai selesai bahan-bahan yang saya siapkan untuk membuat mie gomak goreng ini pertama ini adalah mie lidi ini beratnya lebih kurang 300 gram bumbu yang saya haluskan ada 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi kalau tidak ada ebi boleh diganti ikan teri tidak apa-apa kemudian 2 buah cabai dan 3 butir kemiri ini nanti kita haluskan bisa ditumbuk atau di blender sebagai pelengkap saya memakai toge secukupnya bawang pre ini sekitar 2 batang daun seledri secukupnya kol secukupnya ada 1 buah wortel ukuran sedang saya potong panjang-panjang ya kayak kore api 1 buah tomat dan 4 butir bakso sudah saya iris-iris sebagai taburan saya punya ayam goreng yang sudah saya suir kalau tidak ada ini boleh disukup ya saya juga memakai garam kaldu bubuk dan penyedap rasa secukupnya tidak lupa 1 bungkus sauri saus tiram kecap manis ini saya pakai lebih kurang 5 sendok makan dan kecap asin 2 sendok makan sementara itu didihkan air beri sedikit minyak goreng agar nanti minyak tidak lengket ya karena sudah mendidih ini kita masukkan mie lidinya ini mengerbusnya mungkin butuh waktu sedikit lama karena memang waktu yang dibutuhkannya memang lebih lama ya daripada mie telur ini kita diamkan dulu sebentar ya sebelumnya saya akan mencampur dulu sauri kecap manis dan juga kecap asinnya dalam satu dalam satu wadah ini untuk memudahkan kita mencampurnya ya kecap manis saya pakai lebih kurang 5 sendok makan 1 2 3 4 5 tapi tergantung selera ya kalau teman-teman kalau teman-teman nanti maunya tidak sampai 1 sendok makan tidak masalah kecap asinnya saya pakai lebih kurang 2 sendok makan rupah pula ini kita aduk-aduk dulu setelah itu nanti setelah mie nya matang kita campurkan di dalam mie jadi jadi kita campurkan dulu ya sebelum digoreng agar bumbu kecapnya merata di mie gorengnya oke ya cukup ini mie nya sudah membesar ya ini sudah cukup saya rasa dan siap kita tiriskan selanjutnya kita masukkan kecap yang sudah kita campur tadi kecap saus tiram dan juga kecap asin kita campur dulu ya kita campur sampai semuanya merata oke jadinya seperti ini kita panaskan minyak disini saya minyakkan 2 buah bawang putih yang saya cincang dan saya tumis dulu bawang putihnya carikan baju ranang adek nah setelah wangi kita masukkan bumbu yang sudah kita blender kita tumis sampai wangi ya saya kasih sedikit air ya untuk membersihkan bumbu-bumbu yang ada di supaya yang ada di blendernya nih baunya wangi sekali ya ini udang edinya ya yang bikin wangi kemudian kita masukkan bakso ulan ulin carikan baju ranang adek lah kita masukkan bakso dulu setelah itu buang kreng kalau temen-temen sukanya pedas disambah saja cabai rawitnya ya tambah cabai rawit atau cabai merahnya diperbanyak selanjutnya selanjutnya masukkan wortel jelur bengkara sejuk panas bengkara bengkara kekurangan Kita masak sebentar sampai bumbunya meresap Ini sudah mulai meresap, kemudian kita masukkan kol, tomat dan juga oge Kalau dirasa kering, boleh ditambah sedikit air ya Agar di bawahnya tidak gosong Selanjutnya sudah bisa kita masukkan garam, penyedak rasa dan juga oge Baldu bubuk, biar merata di bumbunya ini ya Baru kita masukkan mie gomaknya Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, terima kasih ya Jika teman-teman rasa channel ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen dan share video ini Dan terakhir jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya ya Karena jika ada video terbaru dari saya, nanti teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya Tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya Terima kasih ya sudah menonton Semoga tutorial sederhana ini bisa bermanfaat Ini bumbunya sudah meresak Jangan lupa dicicip ya Coba saya cicip dulu rasanya Sudah pas tidak kesinnya Sudah pas atau belum sih ya Mantap Baru setelah rasanya sudah pas Baru setelah rasanya sudah pas Kita masukkan daun seledri ya Ini rasanya enak sekali Oke Jika sudah begini Sudah bisa kita matikan kumpurnya Alhamdulillah ini mie gomak goreng kita sudah jadi ya Mie gomak ini makanan khas Medan Dan rasanya enak sekali Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum